Intro 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 kalau tidak ada bacaan itu masa aneh yang punya kerja juga matang, mudahnya mentah maka Mbak Precet yang terletak di pinggir jalan kampung Teposanan, Kelurahan Teposanan, Kejamatan Sriwi dari Solo, diakini bertuah banyak cerita mistis yang dialami warga di sekitar area makam salah satunya diceritakan oleh salianti warga Cemanik Grogol Sukoharjo dia sempat tinggal di kawasan Sriwedari pada tahun 1969 hingga 1982 dia menyebutkan kerap ada orang yang kenduri di makam Mbak Precet tersebut bancaannya memakai lemper, sambar goleng tulu, serta lontong dan kerupuk merah yang menjadi poin adalah mengikuti bancaannya Mbak Precet karena kalau tidak ada ritual bancakan dipercaya orang yang mempunyai hajatan di tempat tersebut selalu ada halangan entah makanan yang disajikan tidak matang atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan salianti juga mengenang dia juga banyak menerima kenduri dari orang-orang yang berziarah di makam Mbak Precet sebab dikala itu dia tinggal persis di sebelah barat Mbak Precet hanya bancaan pada nyenyuun atau meminta tidur-tidur atau ngalah berkah di makam tersebut hal yang sama juga disampaikan oleh ketua RT2 RW2 Kampung Teposanan Sriwedari, Lawayan, Solo, Kardi Kardi menyebutkan banyak pengendara motor yang melintas di setara magam tiba-tiba menabrak tiang karena mengaku menghidari seseorang di lokasi tersebut tak hanya Kardi, mantan ketua RT2 tempat Sumanto juga bercerita soal lampu di area Gorbakti atau Sritex yang mendadak mati lokasi makam Mbak Precet memang terletak di sebelah barat berbatasan langsung dengan pagar gelanggang olahraga atau Gor Sritex menurut penurutannya pernah suatu ketika ada mobil yang tidak sengaja parkir di atas makam tersebut akibatnya lampu di dalam Gorbakti atau Sritex padam setelah mobil itu dipindahkan dari atas makam Mbak Precet percaya atau tidak percaya barulah lampu di area Gorbakti menyalah kembali makam Mbak Precet ini biasanya ramai pada hari Selasa dan Jumat biasanya sekitar pukul 9 malam ada orang yang datang untuk berdoa maupun menebar bunga di makam tersebut lokasi makam Mbak Precet mulanya merupakan bekas area pemakaman makam-makam di area tersebut kemudian dipindah ke lokasi lain pada sekitar tahun 1980-an hanya satu makam yang akhirnya tidak bisa dipindahkan yakni makam Mbak Precet Sebelumnya ketua komunitas sejarah di Solo yaitu Solo Societate Da'ani Sabtoni mengatakan berdasar cerita masyarakat Mbak Precet ini adalah seorang promocorah atau penjahat Mbak Precet yang dihukum mati kemudian dimakamkan di tempat tersebut dan pada zaman dahulu di sekitar lokasi itu terkenal sangat angker namun apabila dilihat secara toponimi atau asal usul penaman wilayah arti Precet adalah orang kecil Dhani menceritakan kampung Teposonan tempat Mbak Precet dimakamkan memiliki tiga tokoh penting yang menjadi penanda awal kampung Teposonan yang pertama adalah Teposono I di era penembahan Senopati awal kerajaan Mataram Islam Teposono yang kedua adalah putra Amangkurat IV atau ayah dari RM Garendi Sunan Kuning yang menjadi pemimpin pemberontakan Gekir Pecinan di Kertasura karena sakit hati terhadap peristiwa hukuman mati ayahnya sementara Teposono yang ketiga adalah Teposono putra dari Paku Buwono keempat lantas pertanyaannya apa hubungan Kiai Precet dengan dua tokoh Teposono ini yang jelas ketiganya sama-sama dihukum mati dan semuanya adalah tokoh yang menjadi legenda di bumi mata Arab Sehingga Terima kasih telah menonton!